P.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi menggelar rapat pengendalian inflasi Kota Jambi. Rapat dilakukan untuk mengantisipasi loncakan harja kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru. Rapat pengendalian inflasi Kota Jambi dipimpin langsung oleh P.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, dan dihadiri oleh Sekda Kota Jambi dan beberapa OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Seri meminta beberapa OPD teknis terkait untuk mulai mengakselerasi langkah dalam menyikapi fenomena yang rutin terjadi tahunan tersebut. Seri juga melihat ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir seperti cabai, beras, minyak goreng, dan gula. Untuk itu, beberapa langkah akan diambil pemerintah Kota Jambi untuk mengintervensi harga, khususnya jelang Natal dan Tahun Baru. Bahwa untuk pengendalian inflasi di Kota Jambi ini harus terus dijaga. Kita tinggal hitungan hari sampai dengan Desember ini nanti, maka semua rencana kerja anggaran yang sudah disiapkan dalam 30 hari ke depan harus segera dieksekusi. Dan rencananya, sudah ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan, antara lain mulai dari pasar, operasi pasar, kemudian pembagian bansos untuk kemiskinan ekstrim, kemudian juga ada edukasi-edukasi yang lain, itu terus akan kita lakukan. Selain melakukan intervensi pasar seperti dengan operasi pasar, Pemko juga akan kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim dan beberapa program yang lain. Terkait stok bahan pangan, menurut Sri, berdasarkan laporan yang ada di dalam rapat, kondisi stok pangan di Kota Jambi masih aman hingga 3 bulan ke depan. Sementara itu, untuk inflasi Kota Jambi masih terjaga di angka 2,44 year on year atau masih berada di bawah nasional 2,56.